Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di Suruh berjuruh dunia Selamat pagi siang sore dan malam semuanya salam sejahtera buat kita semua saya Muhammad regional dan nanti akan ditemani oleh DJ Sonisdiawan dari Radio PP Dunia pada hari ini saya akan mendampingi teman-teman disuruh berjuruh dunia bersama Profesor Dr. Hadi Nud dari Nusina Institute for Fundamental Science Studies di University Teknologi Malaysia untuk membahas mengenai tema heterogenesis catalysis research personal experience kuliah online ikatan ilmuwan Indonesia internasional ini bekerjasama dengan Radio PPI Dunia yang nanti dia diwakili oleh DJ Sonisdiawan kuliah online 4 ini diketuai oleh Dr. Iriohirawan Satriya Tomo dan program direkturnya adalah Pak Susanto Saman ya sebelum kita mulai kuliah online 4 ini mungkin saya menyapa dulu Prof Adi ya Halo Prof ya Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Prof Selamat pagi Prof ya oke baik Prof tanpa berpanjang lebar kita mulai kuliah online 4 ini tapi sebelum itu mungkin Prof bisa menyampaikan sedikit informasi mengenai informasi tentang Profesor Adi Nur ya silahkan Prof Prof terima kasih Oh banyak lebar-lebar Indonesia saya juga bersyukur juga menyampaikan informasi melalui saluran kuliah online dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Jadi dalam kuliah ini saya akan menyampaikan mengenai perspektif saya, mengenai riset dan juga contoh-contoh riset yang saya kaitkan juga dengan pengalaman saya melindungi mahasiswa S3 di Universitas Ekonologi Malaysia. Begitu Mas Yobus. Silahkan dilanjutkan dengan presentasinya. Terima kasih. Terima kasih. Saya bekerja di Universitas Ekonologi Malaysia. Sebelum saya menyampaikan, belum saya berjumpa. Beberapa pengetahuan yang saya sampaikan yang naik. Ini adalah peta Ekonologi Malaysia yang terletak di Johor Bahru. Dan di Johor Bahru luas kampusnya Pusat, yaitu Universitas Ekonologi Malaysia. Yang di tengah-tengahnya itu adalah tengah kampus. Yang di kelilingi oleh fakultas yang kita menanggung. Dan kita juga ada kampus di Polarumpur. Jaring-tanggah ini. Yang di tangga dekat. Sekarang TLCC. Jaring-tanggah ini gunung bertahun di J Kelilingi Jawa Rumpur. Jaring-tanggahnya hanya sekitar 3 km. Dan itu tinggah kita bertahun di Polarumpur. ini mungkin kita sedikit gambaran mengenai kampus kita ada di Johor Baru dan juga di Polongan dan ini adalah gambaran besarnya kampus besar dengan jumlah mahasiswa sekitar 25.000 kemudian mahasiswa master jumlah mahasiswa rasional adalah yang berasal dari sekitar 80 dari warga negara ini adalah sempat saya bekerja dan sekarang saya sedang menyampaikan diri dari pengabunan yang adalah Ibu Sina Ibu Bukum yang sendiri dari Bati Adibu adalah Ibu Bina 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 dan saya adalah ok ini adalah satu projek yang saya adalah profesor dalam bidang saya adalah juga Indonesia dan kita menj付kan Arbotor Tawasan pada alhamdulillah Muhammad ini adalah edukasi yang 175 semua masih antara Malaysia dan Indonesia yang sampai saat ini menurut saya perlu dikatakan antara Malaysia dan Indonesia terutama adalah jenis yang masih belum terbentuk dan saya masih berusaha untuk menurutkan yang di dalamnya ada yang kita ada yang akan kita dirikan adalah forum cendis hewan Malaysia saya sudah 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 berbicara dengan Pak Muhammad tapi tampil percayaan ini masih dalam tahap perbicaraan secara kedua kemampian dia seperti, kemampian diri dan kemampian diri dan kemampian diri dan kemampian diri dan kemampian oke ini adalah adalah topik yang akan saya sampaikan pada Bagian pertama adalah background dan motivasi, latar belakang dan motivasi. Yang kedua adalah perspektif saya mengenai scientific research, mengenai penelitian. Dan yang ketiga saya akan memberikan contoh-contoh penelitian-penelitian yang pernah saya dan mahasiswa saya lakukan. Untuk memberi gambaran bagaimana melakukan research. Dan mungkin topiknya agak spesifik yaitu adalah heterogeneous catalytic research. Oke ini adalah background. Background saya. Saya lahir tahun 1969. Dan karir saya menjadi profesor. Itu saya mendapatkan adalah profesor pada tahun 2010. Jadi latar belakang ini penting juga saya sampaikan. Karena ini sangat berkaitan dengan apa yang akan saya jelaskan. Dengan perspektif saya dan juga contoh-contoh bagaimana saya mengimbing mahasiswa saya di Universiti Teknologi Malaysia. Ini adalah beberapa, bukan kisah sukses yang saya ingin sampaikan di sini. Tetapi adalah berapa kegagalan-kegagalan yang mungkin tertunda sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang. Sebenarnya pada tahun 1987, sebab itu saya mengikuti sistem penerimaan mahasiswa baru, saya berkeinginan untuk memasuki jurusan teknik mesin. Tetapi hanya diperima di jurusan kimia. Ini adalah pilihan kedua saya pada waktu itu. Dan status saya, keinginan saya untuk menjadi dosen ITB pun tidak juga tercapai. Sebenarnya saya sudah menyelesaikan semua syarat untuk menjadi staff di ITB. Dan ini perlu saya sampaikan juga bahwa karir saya sebagai seorang saintis pada tahun 1997. Ini pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah bahwa pertama kali saya summit jurnal, summit jurnal untuk dipublikasikan, itu di-reject. Nothing new, kata reviewer pada saat itu. Dan ini akan memberikan cambuk untuk saya untuk menulis lebih bagus dan melakukan penelitian lebih bagus juga. Oke, Pak Yogi. Dan Background saya juga, kenapa saya tertarik dengan kimia? Ini juga, ini juga tidak sangat erat haikannya dengan peranan dari guru-guru saya. Dan ini adalah Pak Tahasnin ini adalah guru kimia saya. Dan kebetulan bukan guru kimia di SMA, tetapi adalah guru les kimia. Yang memberikan motivasi dan memberikan inspirasi saya untuk masuk ke dalam bidang kimia. Dan ini yang beliau lakukan ketika mengajar di kelas. Dan reaksi antara sodium dengan air itu akan memberikan, yang seperti di dalam gambar ini akan memberikan, apa namanya, reaksi yang sangat hebat. Sehingga pada waktu itu kami semua sangat, apa namanya ya, terkagum-kagum dengan reaksi ini. Dan inilah yang menurut saya, cara seperti inilah yang membuat anak-anak, kemudian anak-anak muda untuk tertarik kepada bank kimia dengan demonstrasi-demonstrasi di lab. Ini adalah pada tahun 84, ketika saya duduk di kelas 3 SMA. Dan pada tahun 87, saya masuk ke ITB dan menjadi mahasiswa di jurusan kimia ITB. Dan saya sangat beruntung dapat melakukan tugas akhir saya dengan Bapak Dr. Haryoto Joryohadu Subroto Pada waktu itu adalah Direktur Pusat Penyelitian Teknik Nuklir di Bandung. Jadi beliau inilah yang sebenarnya menyarankan saya untuk melanjutkan studi S2 dan S3. Dan pada tahun 93, saya mempunyai peluang untuk melanjutkan studi S2 di Institut Teknologi Bandung. Dan dibimbing oleh Prof. Bambang, Ari Wahyudin. Dosen yang menurut saya sangat kreatif. Sehingga saya juga, ini merupakan pada zaman itu Pak Haryoto, Pak Bambang itu adalah guru-guru saya yang memberikan inspirasi saya untuk dalam kuliah. Dan saya adalah alumni pertama dari program studi ini dan lulus pada tahun 95. Kemudian pada tahun 95, saya melanjutkan studi S2 di Universiti Teknologi Malaysia. Dan pada waktu itu, saya tidak pernah berpikir akan pergi ke Malaysia. Karena pada waktu itu, saya adalah calon dosen di ITB. Dan ITB akan mengirimkan saya ke Leuven, ke Catholic University Leuven pada waktu itu. Tetapi malangnya tidak kesampaian. Sehingga saya terdampar di Malaysia dan bertemu dengan Prof. Halimah Tun Hamdan, yang bidangnya adalah Heterogeneous Catalysis dengan menggunakan Zoolib. Ini adalah grup riset kita pada tahun, foto pada tahun 98. Setelah saya selesai doktor pada tahun 98, saya melanjutkan postdoc di grup ini selama satu tahun. Dan alhamdulillah, saya melamar sebagai DSPS, program DSPS postdoctoral fellow di Hokkaido Universiti. Dan saya diterima di lab Prof. Gunsho Otani. Dan Prof. Gunsho Otani ini adalah Profesor yang menurut saya sangat perfeksionis ya. Profesor yang perfeksionis, yang berbetul-betul sangat saintis ya. Segala sesuatunya harus difikirkan secara saintifik. Dan selama hampir tiga tahun, saya sebagai postdoc di grupnya Prof. Otani, saya belajar banyak mengenai riset. Dan pengalaman saya di Jepang, inilah yang membuat karir saya seperti ini. Dan ini tahun 99, saya menjadi postdoc dengan grup yang sangat sedikit jumlahnya. Satu, dua, tiga, empat. Ada dua postdoc, satu asisten profesor dan satu mahasiswa mahasiswa. Ini adalah foto saya pada tahun 99 sewaktu join dengan Prof. Otani, grup. Dan pada tahun 2009 kami bertemu lagi di Kuala Lumpur. Dan Prof. Otani adalah, menurut saya adalah saintis yang hebat ya. Karena beliau adalah mahasiswa daripada Prof. Kenichi Fukui, seorang peminang Nobel dalam dunia. Ini dalam foto ini terlihat Prof. Kenichi Fukui, ini daripada tahun 19 Oktober 1961, suatu pengumuman hadiah Nobel. Kita lihat di belakang itu adalah Prof. Kenichi Fukui, yang ikut merayakan kegembiraan. Oke, ini adalah background saya. Dan background saya ini sangat membuat bagaimana saya melihat riset itu, ya karena background saya tadi. Dan inilah perspektif bagaimana saya memandang riset, ya. Dari sudut pandang saya. Dan riset, dia akan jalan kalau ada input, ya, berupa orang. Apakah itu mahasiswa, apakah itu profesor, ya, asosial profesor, ya. Apakah itu berupa, yang kedua adalah orang, yang pertama adalah orang, yang kedua adalah dana, tanpa dana riset tidak akan boleh jalan, ya. Yang ketiga, informasi. Kita perlu informasi-informasi yang cukup untuk menunjang riset kita. Salah satunya adalah perpustakaan yang memadai. Ini adalah input-input atau elemen yang sangat penting di dalam kita melakukan riset. Dan jika elemen ini ada, kita boleh melakukan riset. Dan kalau kita melakukan riset dengan betul, tentu outputnya, knowledge atau ilmu kita akan bertambah. Kita lihat di situ, apa, dari gambar kartun itu, ya, kepalanya bertambah besar. Itu artinya, artinya knowledge kita bertambah, ilmu kita bertambah. Dan dalam fundamental research, dalam riset apapun, ya, dana yang kita dapatkan tentu dia akan digunakan untuk melakukan riset. Ya, artinya dia memerlukan uang, ya. Artinya dia juga setelah melakukan riset tentu, dana itu akan habis digunakan. Tapi yang paling penting adalah output, yang paling penting dalam riset adalah, menurut saya adalah knowledge. Dan knowledge inilah yang akan kita, kita recordkan, ya, disebut sebagai recorded knowledge. Recorded knowledge yang kita recordkan, itu akan menjadi scientific literature. Apakah itu berupa buku, berupa papers, ya, papers yang di publikasikan di jurnals, di proceedings, atau bisa juga berupa report, ya, atau berupa juga tesis, ya, tesis S1, S2, dan S2. Jadi ini, elemen ini yang sangat penting, yang kita perlu pikirkan, bagaimana riset itu berguna. Bagaimana riset itu akan menghasilkan knowledge yang digunakan oleh orang banyak. Jadi ini adalah proses input dan output yang menurut saya perlu kita laksanakan dengan betul. Dan oleh karena itu, kita perlu apa yang disebut sebagai riset strategy. Dan yang paling penting dalam riset adalah infrasi. Jadi, tanpa itu, kita tidak akan mendapatkan hasil riset yang betul-betul bagus dan betul-betul mempunyai impak. Impak terhadap masyarakat, impak terhadap ilmu pengetahuan. Ini adalah perspektif yang menurut saya perlu kita, kita, apa namanya, kita pikirkan bagaimana akan menghasilkan riset yang betul-betul bermanfaat. Tapi ada yang lebih penting daripada ini adalah menurut saya, bahwa apa yang kita lakukan di dalam proses ini adalah kita perlu policy, kita perlu strategi yang betul supaya kita boleh melaksanakan riset yang saya bilang tadi yang mempunyai impak, yang mempunyai manfaat kepada masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Yang paling penting, yang kadang-kadang kita lupakan di dalam kita membuat riset adalah apa yang disebut sebagai scientific integrity. Tanpa ini, tanpa scientific integrity, riset yang kita gunakan tidak akan bermampaan. Jadi, semua apa yang kita lakukan itu haruslah dipayungi oleh scientific integrity. Dan juga kita harus ada policy dan harus ada strategi yang bisa memaksimumkan hasil riset dan bisa juga mendorong riset itu sendiri. Dan saya akan memberikan gambaran ya, bagaimana Malaysia sekarang ini dalam waktu 6-7 tahun ini sangat-sangat maju ya, artinya sangat aktif dalam riset. Kalau kita lihat di jurnal yang diindeks di Skopus, yang berwarna merah ini adalah Malaysia. Ini adalah jumlah papers, jumlah papers yang dipublikasikan oleh Malaysia yang diindeks di dalam Skopus dari tahun 1996 sampai tahun 2012. Yang warna biru ini adalah Singapura. Yang warna kuning ini adalah Thailand. Yang warna hijau ini adalah Indonesia. Kita dapat lihat bagaimana pesatnya perkembangan jumlah publikasi yang diindeks di dalam Skopus dari Malaysia. Kenapa ini boleh terjadi? Ini yang saya sebut sebelum ini adalah karena policy dan strategi yang tepat sehingga boleh mendorong suasana riset, boleh mendorong output riset yang bagus. Kita lihat bahwa pada tahun 2010 Malaysia sudah mengalahkan Singapura dari segi jumlah. Saya tidak bicara mengenai kualitas. Saya bicara mengenai jumlah papers yang dipublikasikan di jurnal yang diindeks selokop. Dan ini juga berkaitan erat dengan strategi dari pemerintah Malaysia. Karena pada tahun 2006 ada program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada yang disebut sebagai Malaysian Research University Project. Jadi Malaysia, pemerintah Malaysia memberikan dana khusus untuk research kepada universitas-universitas terpilih di Malaysia. Dan syarat-syaratnya sangat-sangat terbaru. Universitas tempat saya bekerja UTM itu tiga kali melamar tetapi ditolak. Kita baru menjadi research university pada tahun 2010. Banyak syarat-syarat yang perlu kita kita penuhi untuk menjadi research university. Salah satu syaratnya adalah pada waktu itu kenapa kita ditolak karena jumlah dosen kita yang berjumlah bergelar PhD kurang dari 60%. Kemudian infrastruktur. Kemudian hasil hasil research yang pernah kita jalanin. Itu menjadi bahan-bahan untuk dinilai untuk sebagai universitas-research. Research university. Dan sejak adanya program ini kita lihat perkembangan jumlah publikasi dari universitas di Malaysia melonjak tajam. Sehingga boleh mengalahkan Singapura yang dana researchnya sangat luar biasa. dan pada saat ini di Malaysia ada lima universitas yang bersatu sebagai research university yaitu Universi Malaya, Universi Sains Malaysia, Universi Kebangsaan Malaysia, Universi Putra Malaysia, dan Universi Teknologi Malaysia. Dan setiap universitas ini kita mendapatkan dana 100 juta ringgit. Artinya kalau konversi ke rupiah sekarang ini dengan konversi rupiah sekarang ini sekitar 350 miliar rupiah per tahun. Per tahun. Dan kita harus habiskan dana itu 350 miliar untuk melakukan research. Ini hanya research grant saja. Dan kita ada juga research grant yang lain. Ini hanya research grant yang dikasihkan untuk lima universitas research di Malaysia. Dan ini adalah strategi yang menurut saya berhasil. Dan kita lihat hasilnya. dan sekarang Malaysia adalah merupakan negara yang paling apa namanya dari segi perkembangannya yang paling berkembang ya. Kalau kita lihat slognya daripada data ini sangat-sangat tinggi ya perkembangan. Sangat maju perkembangan. Jadi inilah perspektif bahwa sebenarnya research akan berkembang kalau pemerintah itu betul-betul mempunyai strategi dan betul-betul mempunyai policy yang bisa mengarahkan universitas-universitas di negara itu untuk 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 aktif dan maju dalam research. Oke. Salah satu lagi perspektif yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam research ya dan kebetulan ini saya dalam bidang kimia dan bukan dalam bidang kimia fundamental dan kalau kita lihat dari grafik yang saya sampaikan di sini untuk menjadi seorang saintis yang ulung kalau kita bandingkan dengan artis itu berbeda dari biasanya kalau kita menjadi saintis itu kalau tujuan kita untuk terkenal janganlah jadi saintis kita lihat gambar di atas ini ada tiga foto yang saya tampilkan di sini mungkin kawan-kawan banyak yang tidak tahu dan saya pun tidak tahu yang sebelah kiri ini siapa ini adalah gambar yang dua sebelah kiri ini adalah gambar pemenang Nobel ini adalah gambar pemenang Nobel pada dua tahun yang lalu kalau tidak salah yang di tengah ini adalah Profesor Gerard Oh yang dapatkan Nobel dalam bidang kimia bidangnya adalah katalisis yang sebelah kanan ini adalah Profesor Akira Fujisuma saintis yang sangat terkenal dalam bidang fotokatalisis jadi itu tujuan bukan tujuan kita sebenarnya untuk menjadi saintis menjadi researcher bukan tujuan kita untuk menjadi terkenal kalau kita lihat di akses sebelah kiri ini untuk menjadi saintis yang betul-betul yang artinya saintis yang betul-betul membuat research yang betul mempunyai impact kita memerlukan skill dan knowledge yang cukup untuk coba kita bandingkan dengan artis-artis di sinetron sangat mudah sangat mudah terkenal tetapi kalau kita bandingkan dengan pemandang hadiah Nobel ini skill dan knowledge yang diperlukan ya tidak kita tidak boleh bandingkan mereka sekolah sampai S3 sampai membuat riset puluhan tahun untuk mencapai apa namanya itu mencapai hasil yang dicapai pada saat ini seperti pendapatan hadiah Nobel yang terkenal jadi ini adalah perspektif kita tujuan kita bukan dalam membuat riset ini adalah bukan untuk menjadi terkenal tujuan kita menjadi saintis adalah untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang akhirnya digunakan untuk kemasalahan masyarakat banyak jadi inilah perspektif yang menurut saya penting kita hayati kita sebagai ilmuwan ikatan ilmuwan Indonesia internasional inilah yang kita inginkan bahwa hasil-hasil kerja kita itu dimanfaatkan oleh orang lain dan kita mendiri orang untuk menjadi orang yang berguna ini adalah perspektif lain kalau kita lihat ini adalah gambar saya di gunung Bromo dan kita melihat pemandang yang sangat luar biasa di gunung Bromo kita melihat background yang sangat indah jadi ada apa namanya itu dalam buku yang ditulis oleh Profesor Akira Fujisima Profesor Akira Fujisima ini adalah adalah penemu bukan penemu ya orang yang sangat terkenal di dalam bidang fotokatalisi ini saya ambil dari kata pendahuluan dari buku yang beliau tulis beliau mengatakan bahwa di dalam kita melakukan riset itu kita harus harus enjoy harus menyenangin scientific research is enjoyable kemudian dia bilang bahwa tentu akan sangat sukar waktu kita menemukan bahwa progres dari riset kita itu sangat lambat dan juga tidak ada hasil dari effort ini ibaratnya kita mendaki gunung seperti yang kita lihat di pandangan itu kita mendaki gunung dengan susah bayar dengan susah dia bilang bahwa it it is like climbing along step mountain park as you finally reach the top the clouds park and you are greatly moved by spectacular landscape as I tell you artinya usaha usaha kita itu akan menjadi terobati sebenarnya kalau kita sudah sampai ke puncak gunung jadi ibaratnya kita mendaki gunung kalau kita sudah sampai ke puncak gunung artinya kita melihat pemandangan yang indah hasil-hasil kerja kita sebelum ini ini adalah adalah kebahagiaan sebagai seorang saintis yang perlu kita tanamkan juga kepada mahasiswa-mahasiswa bahwa dalam research tidak semua research itu berhasil tidak semuanya berhasil nanti akan saya sampaikan contoh-contoh dari research yang pernah kita lakukan tetapi kalau kita sudah sampai ke tahap keberhasilan tadi kita membuat research apa yang kita rasakan adalah kebahagiaan tersendiri saya sudah berhasil membuat ini dan itu dan itu kita sudah berhasil membuktikan hipotesis kita yang kita usulkan seperti ini oke ada satu lagi yang menurut saya juga menurut saya juga sangat penting untuk kita lihat adalah mengenai bagaimana kita memilih research riset topik karena sekali kita salah memilih riset topik dia akan memberikan impak yang cukup besar terhadap riset kita dan ini adalah berapa traps dalam pemilihan riset topik dan saya juga pernah menemukan mahasiswa yang betul-betul mempunyai ide-ide yang brilliant ide-ide yang hebat di dalam di dalam di dalam apa namanya di dalam menajukan proposal riset ada beberapa traps ada beberapa traps dalam pemilihan riset topik yang pertama apa yang disebut sebagai sleepwalking or doing good work in pursuit of illusory goals ini adalah riset yang menurut saya ini dilakukan di riset-riset center yang sangat terkenal sebagai contoh di Lucent Laboratory sebagai contoh di Bell Laboratory sebagai contoh di Harvard University tempat-tempat riset yang hebat-hebat dia mempunyai ide-ide yang luar biasa hebat dan kadang-kadang sukar untuk dibuktikan inilah yang menurut saya ada traps kita sekarang ini di Indonesia misalnya di Malaysia tidak kita bisa bandingkan dengan riset-riset center seperti seperti riset center di IBM dengan dana riset yang luar biasa ada contoh yang ingin saya sampaikan adalah ada yang disebut sebagai polywater ada riset sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu yang saya terpintang ingat ada yang orang mengusulkan bahwa air itu kita bisa buat sebagai polymer dan kalau kita bisa membuat air sebagai polymer kalau kita bandingkan sifat antara air yang tidak polymer berat jenis dari poly polymer itu lebih tinggi dibandingkan dengan air yang biasa ini menurut saya adalah ide yang mungkin dilakukan tetapi ini menurut saya adalah sleepwalking research juga termasuklah di dalam riset topik yang seperti itu dan sejarah telah memutihkan bahwa walaupun saintis yang mengusulkan riset yang mendapatkan dana penelitian yang besar dari pemerintah Amerika pada waktu itu dia tidak berhasil tapi mungkin dari segi saintifik mungkin tetapi untuk menjadi hasil yang yang dibuktikan atau prosesnya itu itu menurutnya agak sukar ini yang saya sebut sebagai sleepwalking ini traps juga untuk kita apalagi kalau mahasiswa S3 mengajukan riset seperti itu ya mungkin tidak lulus-lulus dia yang kedua adalah apa yang disebut sebagai negative and improvement research negative maksudnya adalah kita membuktikan bahwa hasil riset sebelum itu adalah salah misalnya atau kita hanya melakukan riset untuk improve atau meningkatkan sifat-sifat dari kalau sebagai contoh sebagai material meningkatkan sifat-sifat mechanics dari material ini kita sebut sebagai improvement research ini juga menurut saya kita boleh pikirkan riset ini mungkin menurut saya tidak terlalu sukar karena kita sudah mempunyai riset-riset sebelum basic teori yang kuku kita hanya membuktikan bahwa itu adalah tidak mungkin negative atau kita hanya improve saja dari hasil riset itu ya yang ketiga jenis riset yang perlu kita yang banyak kita lihat adalah yang disebut sebagai tool driven research kita hanya melakukan research penelitian berdasarkan apa namanya itu teknik-teknik metoda-metoda yang sudah established sebagai contoh adalah menentukan contohnya research menentukan kadar merkuri di dalam sumai celiwung ini ini salah satu contoh tool driven research alatnya sudah jelas kita boleh tentukan misalnya dengan atomic absorption spectrometer kita boleh tentukan elemennya dengan cara yang cara yang sudah established jadi tiga-tiga jenis research ini menurut saya terutama yang kedua dan ketiga inilah yang akan memudah menurut saya akan mudah kita untuk publish untuk yang kedua dan ketiga tetapi kita tidak akan dikenal oleh orang kita tidak akan mempunyai terlalu banyak tidak akan mempunyai impact karena secara konsepsual research seperti ini sudah established ini saya masukkan untuk negative dan improvement research dan juga cool driven research sudah established jadi bagaimana sebenarnya kita ingin membuat research yang bagus good topic adalah untuk research yang bagus adalah research yang didorong dari isu-isu scientific isu-isu scientific yang berkembang pada saat ini bagaimana caranya ya tentu menurut saya kalau untuk scientific atau researcher yang baru ya agak sukar juga untuk mahasiswa S2 misalnya agak sukar tentu research-research seperti ini didatangkan dari pemikiran daripada orang-orang yang sudah berpengalaman tapi ini adalah gambaran perspektif ya bahwa memilih research topik itu adalah sangat-sangat penting kita kita boleh kategorikan dimana research kita sebenarnya apakah sleepwalking research atau negative improvement research tool driven research atau apakah betul-betul research kita adalah research yang didorong oleh scientific issue yang penting jadi di dalam kembangan saya memilih mahasiswa saya selalu melihat kemampuan dari mahasiswa itu juga dan saya juga melihat apa apa namanya itu fasilitas yang ada di lab kita tapi pengalaman saya mengatakan bahwa kalau kita melakukan improvement research the tool driven research peluang kita untuk publish tetapi bukan publish di high impact journal dan itu akan lebih mudah dibandingkan kita membuat research yang betul-betul conceptual yang betul-betul baru itu akan agak sukar kita untuk publish tapi sekali kita publish kita akan diikuti oleh orang dan research kita itu akan menjadi seminal artinya kita boleh menghasilkan dari konsep yang kita propose itu research-research yang lain paper-papers yang lain publikasi-publikasi yang lain jadi seperti oke ini masuk ke dalam topik yang menurut saya lebih fokus lebih fokus ke bidang saya yaitu heterogeneous catalysis mungkin bagi bagi kawan-kawan yang bukan kimia ini adalah definisi yang mudah yang untuk 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 menyebutkan apa itu katalysis katalysis adalah substance yang dapat meningkatkan reaksi kimia dan dia tidak bereaksi ini adalah mungkin adalah definisi yang paling mudah untuk kita boleh cerna kalau kita ada reaksi dari A dengan B menjadi B kita gunakan katalysis dia membantu untuk meningkatkan reaksi untuk mempercepat reaksi dari A menjadi B produk B ini adalah definisi dari katalysis yang menurut saya sangat klasik banyak lagi definisi-finisi yang lain dan kenapa katalysis itu penting karena kalau kita lihat di industri pada saat ini hampir 80% dari industri dunia itu melibatkan proses katalysis dan dari segi ekonomi kita lihat bahwa lebih dari 10 triliun USD semua produk-produk dan service dari global GDP per tahun itu melibatkan jadi kita lihat bahwa bidang ini adalah bidang yang menurut saya sangat penting untuk ditembangkan bukan saja di Malaysia di sini tetapi juga di Indonesia karena kita lihat bahwa kadang-kadang orang melihat perkembangan satu negara melihat kemajuan satu negara dengan berapa banyak dia memproduksi memproduksi katalysis dan di Malaysia kita ada yang disebut sebagai national key resource area ini adalah fokus dari pemerintah Malaysia ada 12 yang menjadi sasaran untuk ekonomi yang pertama adalah oil and gas yang kedua adalah palm oil financial services yang ketiga tourism business services elektronik dan elektrik kemudian wholesale and retail pendidikan juga pendidikan ini adalah yang menjadi fokus salah satu fokus utama dari 12 fokus dari Peminta Malaysia healthcare communication kemudian agriculture kemudian greater Kuala Lumpur ini jadi fokus untuk pengembangan kota Kuala Lumpur dan kontribusi daripada katalysis dia berkontribusi kepada tiga bidang oil and gas palm oil kita tahu bahwa Malaysia adalah penghasil palm oil terbesar di dunia dan juga pertanian dan pertanian dan slide ini juga memperlihatkan bagaimana kepentingan proses katalisis kalau kita lihat penghasilan metal metal kralat produk untuk membuat poliner kalau tanpa menggunakan katalisis dengan tanpa menggunakan katalisis kita lihat bahwa produk yang dihasilkan itu kita lihat dari kualitasnya 2,5 kg itu menghasilkan waste sampah dibanding per kilogram dari produk dan inilah kontribusi dengan katalysis kalau kita gunakan katalysis yang tepat waste tadi akan dikurangkan dari 2,5 kg sekarang hanya menjadi 50 gram kita lihat betapa pentingnya proses betapa pentingnya katalysis dalam proses ini dia dapat mengurangkan jumlah dari waste ini adalah gambaran yang sangat sederhana mengenai katalysis dan secara thermodynamics kalau kita lihat mungkin di SMA sudah belajar juga ini bahwa katalysis itu akan mengurangkan energi aktifasi dan dia akan menjadikan reaksi itu membuat jalan baru untuk reaksi dengan pengurangan energi aktifasi dia akan membuat jalan baru dari reaksi tersebut dan ini adalah gambaran yang sederhana lagi untuk menggambarkan apa proses heterogeneous catalysis tadi kita kita ada subjet A dan B contohnya yang warna pink ini dengan warna biru kemudian kita ada reaktor tempat terjadinya reaksi di sini akan kita letakkan di reaktor ini adalah katalis kita dan produk dan di dalam reaktor kita lihat di sini bahwa ada di bagian itu yang kita letakkan katalis dan reaksi itu akan berlangsung di katalis yang kita letakkan di dalam reaktor dan setelah reaksi tentu tentu dia akan mengasihkan produk ini adalah gambaran yang sangat sederhana dari proses katalis oke ya jadi gambaran proses itu saya akan gambarkan dengan cara yang sederhana bahwa dalam proses katalis itu yang yang pertama adalah yang kita sebut sebagai asopsi substrate dia akan absorb dari permukaan dari katalis kemudian yang kedua dia akan melakukan reaksi kimia di permukaan katalis dan ketiga adalah dia akan disop dari permukaan katalis dia absorb pertama kemudian dia bereaksi dan kemudian dia disop artinya menghasilkan produk jadi riset-riset yang kami lakukan di UCN adalah bagaimana caranya kita untuk meningkatkan efisiensi dari absorpsi ini bagaimana kita mendesain katalitik active site di sini dan bagaimana juga kita mengkontrol proses ini jadi asopsi chemical reaction and disopsi kalau dia bereaksi tetapi produknya tidak disopsi proses ini tidak baik tidak 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 bagus artinya kita bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dari proses asopsi chemical reaction dan juga desopsi dari katalitik proses dan bagaimana kita boleh mendesain katalitik active site jadi ini adalah gambaran riset yang kita lakukan di dalam bidang katalitik saya dapat mengklasifikasikan penelitian saya ke dalam berbagai klasifikasi yang pertama apa yang disebut sebagai single center katalitik artinya single center katalitik maksudnya adalah bahwa katalitik yang kita desain mempunyai satu active site yang kedua adalah face boundary katalitik ini adalah tipe baru yang kita telah menguturkan konsep baru dalam bidang katalitik yang tersebut sebagai face boundary katalitik yang ketiga adalah bifunctional katalit ada dua active site di situ yang ketiga adalah synergetic multi reaction center katalitik kita mempunyai banyak katalitik yang saling bantu membantu yang saling synergic bantu membantu untuk dalam proses katalitik yang kelima adalah kita juga lakukan riset dalam photokatalisis katalitik katalitik yang dibantu oleh cahaya yang keenam adalah viral katalitik yang ketujuh adalah topik baru di dalam riset grup saya adalah magnetic field assisted synthesis of katalitik ini yang ke lapan adalah conversion of call into saya akan memberikan contoh dan kemudian saya akan kaitkan bagaimana melakukan research itu bukan hanya dari prosesnya bagaimana kita melakukan research dan contoh itu yang akan saya kasihkan adalah hanya tiga saya akan memberikan contoh dari past boundary katalitik konsep baru yang kita propose kemudian magnetic field assisted synthesis of katalitik dan single centric dan projek ini adalah projek sebagian adalah projek mahasiswa S3 saya di Universiti Teknologi Malaysia oke saya ini adalah grup saya grup saya di mahasiswa saya di Universiti Teknologi Malaysia saat ini saya membimbing 15 orang mahasiswa di pasca serjana 13 dokter dan 2 orang master dan sebagian dari mereka sudah lulus ini dokter surya lubis dosen dari Nusya Syafwala dan sudah kembali ke bandar Aceh ini ini adalah dokter Nusyafwala ini baru lulus ini lai senjuan jadi masih selesai yang akan sidang 2 minggu lagi sidang dokter dan kemudian ini adalah Pak Nur Hadi dosen dari Universitas Mula Warman ini adalah Umar Kalmar Nizar dosen dari Universitas Medi Padang dan berapa orang dari bukan orang Malaysia ini dari Iran Pak Teneh dan Syukie kemudian ada lagi Ali Taha ini adalah mahasiswa istri saya dari Irak jadi riset saya yang tadi yang ada 8 topik tadi berapa topik tadi 8 topik itu saya serahkan saya bagi-bagi kepada mahasiswa dan mahasiswa ini mempunyai topik-topik yang lain yang tidak sama dalam melakukan riset dan ini adalah strategi saya juga kalau saya hanya berkinginan untuk membuat paper sebanyak mungkin mungkin satu topik saya bagi keempat mahasiswa dia kerjasama seperti itu ini akan strategi yang akan memudahkan menghasilkan pekerja tapi prinsip saya adalah bahwa setiap riset topik yang saya kasihkan adalah kepunyaan mahasiswa nanti kalau dia sudah lulus dia akan dengan bangganya mengatakan ini riset saya tapi cobalah kalau kita bayangkan satu riset topik kita bagi keempat mahasiswa kelima mahasiswa mereka tidak mengatakan ya tidak bisa ini punya saya ini kita punya berlima sepertinya jadi itulah strategi saya dalam 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 grup saya saya setiap mahasiswa saya kasihkan riset-riset yang lain topik-topik yang lain untuk mereka kaji oke saya akan coba terangkan topik salah satu topik yang kita kita kaji yang kita sebut sebagai past boundary katalysis dan past boundary katalysis ini adalah konsep baru di dalam ilmu katalysis dan ini adalah hasil dari kerja saya sebagai post-doctoral fellow di Hokkaido University pada tahun 99 jadi pada waktu itu saya disuruh oleh profesor saya untuk memikirkan konsep baru atau konsep baru di dalam bidang katalysis dan saya akan jelaskan ini adalah buku notebook saya pada tahun 1999 yang waktu itu kita ingin mengusulkan konsep baru di dalam bidang katalysis segit-segit sebagai face boundary dimana kita mendesain setelis yang boleh bereaksi di dua pasar tanpa proses pengadukan jadi apa yang paling penting di dalam riset adalah menurut saya yang paling penting adalah ide karena tanpa ide yang 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 baik tentu riset itu tidak akan menjadi riset yang mempunyai infat dan ini kita buktikan ide ini sangat penting dan riset saya selama sewaktu saya di Jepang kita hanya menggunakan alat yang sangat minimum saya hanya menggunakan satu alat saja yaitu gastronomatografi pada waktu tidak memerlukan alat-alat yang canggih tetapi kita mempunyai ide yang 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 baru untuk kita buktikan untuk kita usulkan ini adalah paper pertama saya sewaktu saya postdoc di Hokkaido University yang kita publikasikan di Termical Communications pada tahun 2020 jadi pada waktu itu kita mempublikasikan di Communications dan kita berkinginan adalah paper ini akan menjadi awal untuk kita boleh melakukan riset-riset yang lain di dalam bidang untuk membuktikan konsep ini sebenarnya adalah conceptual paper artinya kita berkinginan adalah kita di dalam paper ini kita hanya mengusuhkan satu konsep baru tanpa kita secara detail mengkarakterisasi katalis yang kita sudah sintesis apa itu face boundary katalis jadi konsep yang menurut saya sangat sederhana pada waktu kita pikirkan bagaimana kita ingin meletakkan katalis kita yang dalam bentuk padatan itu di dua batas pasra yang berbeda antara minyak dan air dan kita berkinginan supaya katalis ini dapat bereaksi antara mereaksikan minyak dan air tanpa proses pengendirikan ini yang kita sebut sebagai face boundary katalis perbedaan antara konsep kita dengan konsep yang sudah established dalam face boundary katalis sistem kita adalah heterogen artinya katalis kita dalam bentuk padatan dan substrate kita dalam bentuk cairan itu yang kita sebut sebagai heterogeneous catalytic di dalam sistem kita tidak perlu adapt proses pengendirikan dan ada konsep lagi yang sangat yang sudah established yang disebut sebagai face transfer katalis sistem ini adalah sistem homogen artinya katalisnya sama fasa dengan reaktan homogen artinya kita kalau kita lihat kita tidak bisa bedakan antara mana yang katalis mana yang red karena dia dalam satu tetapi kelemahannya adalah dalam proses ini perlu proses pengendirikan jadi ini adalah perbedaan antara konsep kita dengan konsep yang sudah established waktu kita mempublikasikan paper ini di Journal of Catalyst seperti kita yang terlihat salah satu ritualnya mengatakan bahwa ini konsep yang sangat menarik tetapi masalahnya adalah di dalam aplikasi dia sangat ragu apakah katalis kita dapat digunakan untuk proses di industri tetapi itu tidak penting karena kita saya berpikir dengan profesor bahwa sebenarnya kita sudah mencapai mempunyai kontribusi yang cukup di dalam bidang kita mengusulkan konsep baru artinya orang-orang boleh mencoba konsepnya boleh berpijak dari konsep kita untuk membuat inovasi dan kita publis di Chemical Communication pada tahun 2000 kemudian full paper kita publis di Journal of Catalysis dan banyak lagi paper yang kita generate dari konsep ini ini yang kita sebut sebagai seminal artinya dia berterusan berterusan artinya kalau kita mempunyai konsep kita akan mudah untuk membuat paper ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6 ke-7 berdasarkan konsep yang kita sudah usulkan jadi bagaimana kita cara mencintesis press bond dari kita kalau kita lihat di sini adalah ini proses yang sangat-sangat simple tetapi tadi saya bilang bahwa yang paling penting adalah di dalam kita membuat riset adalah inovasi kita mempunyai zolid powder kemudian kita impregnasi titanium dengan cara yang mudah dan keinginan kita adalah membuat katolis yang boleh bersifat amphipilis artinya separuh bersifat hazofobis separuh bersifat hazofobis bagaimana caranya kita ingin membuat itu perlu apa namanya pemikiran yang dalam untuk itu yang baru saya memikirkan ini mungkin hampir 6 bulan bagaimana saya bisa sampai kepada step ini bagaimana kita sampai pada step kita membuat katolis yang mempunyai sifat partikel yang mempunyai sifat amphipilis sebahagian bersifat hazofobis sebahagian hazofobis caranya simple saja kita hanya tambahkan sedikit air hingga dia menjadi agregat dan kemudian kita baru letakkan hazofobis moiti ke cephalis kita jadi tidak perlu alat-alat yang canggih tidak perlu apa namanya itu ya alat-alat yang canggih yang penting adalah disini adalah ide saya ingin apa yang ingin saya sampaikan adalah bahawa di dalam riset yang paling penting itu adalah ide ide kita bagaimana kita ide yang konsep yang sifatnya konseptual dan ini adalah paper ketiga kita pada waktu itu kita ingin membuktikan bahwa katalis kita itu memang sebahagian dia bersifat hydrophilic ini berwarna berwarna pink dan sebagian bersifat agrofobis dengan hanya menggunakan mikroskop mikroskop optik dan fluorescence mikroskop dan ini adalah pembuktian bahwa katalis kita itu dapat bekerja dengan baik di batas fase dan kita lihat disini yang di tengah tengah ini ini adalah mode reaksinya untuk mereaksikan 1-octin menjadi 1-2-etoxy-octin dengan menggunakan peroksit kita lihat bahwa tanpa diaduk dengan diaduk katalitik aktivitasnya hampir sama dan ini adalah proof of concept artinya kita membuktikan konsep kita jadi dalam research kita mempunyai konsep kita harus buktikan konsep kita apakah betul-betul bekerja dengan baik dan reaksi ini adalah membuktikan bahwa hypothesis kita yang menyatakan bahwa antipilic particle yang kita sintesis itu telah bekerja dengan baik yang melalui melalui reaksi penoksidasi penoksidaan 1-octin oke dan sebelah kiri ini kita lihat bahwa katalitik aktivitinya tidak terlalu tinggi tidak terlalu tinggi katalitik aktivitinya dibandingkan dengan katalitik yang kita sudah sintesis dan ini adalah gambaran sistem kita lebih bagus dibandingkan dengan sistem yang sudah ada di sebelumnya bahwa sistem sebelumnya itu perlu ada proses pengadukan sistem kita tidak perlu kita hanya letakkan di batas pasar antara minyak dan air ini dia akan bekerja sebagai katalitik kita lihat di sini juga bahwa strukturnya adalah sebahagian dia hidropobik dan sebahagian adalah hidropobik ini adalah gambaran mengenai sistem press boundary kita bahwa kita meletakkan katalitik itu di batas pasar dan reaksinya berjalan tanpa perlu proses difusi dari mass transfer mass transfer dari pasar organik ke pasar air kalau kita lihat di sini kalau katalitiknya terletak di pasar air itu pasar organiknya perlu transfer pergi ke akusite yang terletak di katalitik yang terletak di pasar air ini tidak berlaku untuk phase boundary katalitik karena kita meletakkan katalitik itu di batas pasar dan proses itu sangat efektif terjadi di batas pasar ini adalah contoh juga untuk proof of concept dan pada waktu itu saya menyuruh mahasiswa S1 saya untuk membuat reaksi untuk membuat bukan reaksi membuat proses absorption absorption of organic compounds dengan menggunakan katalitik jadi kita dalam model kita kita mempunyai parakuat yang bersifat hydrophilis dan kita mempunyai juga dye yang bersifat hydrophilis kalau kita lihat untuk katalitik yang bersifat hydrophilis tanpa ada hydrophilis di permukaannya tentu katalitik yang bersifat hydrophilis dia akan mengabsorb para kuat yang juga bersifat hydrophilis dan dia akan sukar untuk mengabsorb dye yang bersifat hydrophilis demikian juga kalau kita mempunyai katalitik seperti ini yang semua permukaannya itu kita cover dengan hydrophobic alkyl silido tentu prosesnya adalah para kuat tentu akan akan diabsorb pada permukaan dalam jolip dan juga dye yang dia akan absorb dari permukaan luar daripada jolip tapi apa yang berlaku jika kita gunakan antifilip dia akan absorb smeltenessly secara bersama dan ini tidak ada steric hindrance yang berlangsung di katalis kita di katalis yang bersifat antifilis kebagian hydrophobic kebagian hydrophilis dan juga tidak ada competitive absorption ini adalah eksperimen yang menurut saya sangat sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa S1 saya lagi-lagi ini ide dan mahasiswa S1 itu berhasil mempublikasikan hasil riset S1 di jurnal yang cukup bergengsi jurnal of hardware jadi disini ingin saya sampaikan bahwa ide sangat penting dalam riset kita tidak menggunakan alat-alat yang soft kita hanya menggunakan alat-alat yang sederhana dan riset kita itu betul-betul di drive oleh ide ide yang betul-betul baru ini adalah publikasi kita yang kita ubah source dari hardware for BCP kemudian kita ubah juga active side kemudian kita lakukan reaction dengan berbagai macam reaction untuk kita proof facebound dari katalistik kita proof concept dan kita publikasikan juga cukup banyak papers untuk membuktikan konsep kita jadi ini adalah contoh yang pertama bahwa di dalam kita membuat riset sekali lagi saya ingin tekankan bahwa ide lah yang paling penting ide lah yang paling penting dan ini adalah bukti bahwa dengan ide yang cukup bagus kita boleh melakukan riset tanpa menggunakan alat-alat yang cantik paper saya yang pertama dan kedua yang kita publish di chemical communication dan journal of catalyst itu hanya menggunakan satu alat saja gas comatability artinya ini membuktikan bahwa ide yang lebih penting dibandingkan dengan alat-alat yang cantik kemudian saya mempunyai ide lagi yang saya berikan kepada mahasiswa PhD bagaimana kalau seandainya kita kembangkan konsep ini bukan hanya kepada cair dan cair artinya bukan liquid-liquid sistem kita kembangkan menjadi gas liquid sistem yang sebelumnya adalah katalis itu terletak di liquid-liquid sistem artinya kita letakkan di dua fasa yang tidak bercampur antara air dengan minyak bagaimana kalau kita kembangkan fasanya itu berbeda antara cair dengan gas tentu kita perlu katalis yang boleh terletak di antara dua batas fasa gas dan cairan ini ide yang saya berikan kepada mahasiswa saya bagaimana caranya kita memikirkannya mungkin hampir enam bulan bagaimana caranya kita membuat katalis yang boleh terapung di atas permukaan lagi-lagi suatu proses yang menurut saya penuh tantangan bagaimana kita membuat floating katalis di dalam liquid gas sistem dan setelah kita berpikir hampir enam bulan kita kita sampai pada ide seperti ini kita start dengan sukros dengan gula dan gula itu dalam proses hidrotemol kita boleh ubah dia menjadi karbon spiase artinya karbon yang bermintuk seperti bola karbon yang bermintuk seperti bola dan saya menyuruh mahasiswa itu untuk membuat bola yang sebesar mungkin karena untuk menjadikan dia floating katalis kita perlu ada bola yang di dalamnya kosong yang density-nya atau berat jenisnya lebih kecil dari cairan artinya kita memperlukan bola yang besar dan tentu harus menyiapkan karbon yang juga besar ukuran dan proses ini hampir 6 bulan kita bisa mendapatkan bola yang ukurannya sekitar 10-15 mikrometre kemudian proses selanjutnya adalah kita saluti karbon tadi dengan titanium dioxide pas kita saluti dengan karbon di titanium dioxide kita keluarkan karbon itu dengan proses kalsinasi dan apa hasilnya adalah bola yang yang mempunyai lubang seperti bola takraw dan kalau bola takraw ini kita letakkan di cairan dia akan tenggelam akhirnya karena ada lubang-lubang lubang-lubang yang menyebabkan cairan itu boleh masuk ke dalam bola itu bagaimana caranya kita boleh membuat bola yang yang bisa terapuk ini adalah ide lagi kita kita tutupi dia dengan polystyren dengan cara kita membuat reaksi kita antara styren dengan S2O2 artinya polimerisasi dengan menggunakan S2O2 dengan menggunakan hidrogen peroksid di permukaan daripada holo titania yang kita dapatkan bola takraw yang kita dapatkan dan inilah hasilnya adalah polystyren coated holo titania dan jika kita masukkan ke dalam cairan ini di dalam air dia akan terapur ini proses ini hampir 2,5 tahun kita melakukan riset seperti ini dan ini adalah contoh riset yang kita mempunyai target bagaimana caranya kita sampai ke material yang kita terhendaki polistaren kotep holo titania dan untungnya mahasiswa ini tabah tabah mencoba artinya gagal berkali-kali tetap mencoba tetap mencoba dan ini yang tersebut sebagai riset yang kita perlu riset yang mempunyai apa namanya yang persisten kita dalam melakukan riset ini adalah foto SIN scanning elektromicrograph dari SIN dan juga transmission elektromicrograph dari material yang kita perlu ini adalah holo titania yang kita dapatkan ini adalah holo titania yang kita dapatkan dan ini adalah polistaren yang setelah kita bola takraw tadi yang kita tutupi dengan polistaren ini adalah tidak semuanya berhasil kita buat apa namanya bola yang boleh terapung dan bagian daripada bola itu dia dia tenggelam di di dalam air oke ada satu step lagi untuk supaya bola tadi yang kita boleh kita sudah berhasil untuk mendapatkan bola yang boleh terapuk dan tujuan kita adalah untuk membuat katalis yang boleh mereaksikan gas dengan air dengan cairan dan untuk itu perlu katalytik active side dan saya kita melakukan proses yang disebut sebagai sputtering dengan menggunakan gold mask dengan mask untuk untuk membuat bola tadi berfungsi sebagai dan setelah kita lakukan reaksi reaksi antara oksigen dengan benzin alkohol dia menghasilkan benzin esit dan ini adalah proof of concept jadi target kita adalah membuat katalis yang boleh berfungsi sebagai katalis di dalam gas reaksi gas dengan cairan ini adalah proof of concept daripada apa namanya dari konsep kita dan ini adalah TEM kita ingin tahu juga ingin tahu kenapa katalis kita itu tidak terlalu aktif dibandingkan dengan katalis-katalis yang lain ini agak fundamental dan kita melakukannya apa namanya pembuktian ini dengan menggunakan XPS X-ray photo electron spectroscopy dan kita dapatkan bahwa gold yang aktif itu adalah gold yang kosong disini gold yang mempunyai kosong metal gold tidak ada tidak ada charge dia dan jumlahnya tidak banyak dibandingkan ini adalah tantangan juga untuk riset yang akan datang bagaimana kita boleh mendapatkan gold atau emas sebagai katalifik artisat yang sangat aktif di dalam di dalam proses katalifik ini ini adalah hasilnya ini adalah hasilnya dimana kita sudah membuktikan konsep kita di dalam konsep kita untuk proses katalifik oke jadi ini past boundary katalifik katalifik ini saya ingin mengatakan bahwa riset kita perlu dulu kita mulai dengan konsep yang baru sehingga kita boleh kembangkan konsep itu yang menghasilkan menghasilkan banyak-banyak ide yang lain dan outputnya adalah kita boleh menghasilkan banyak banyak publication dari sini ini yang kedua riset yang menurut saya juga agak sukar yang agak konseptual yang yang saya yang dikerjakan oleh seorang PhD student saya yang sudah lulus yaitu adalah Manifestive Assisted Sintesis of Cutting sebelum ini adalah banyak riset yang dilakukan orang melakukan sintesis untuk membuat katalis dari berbagai bentuk dengan menggunakan Magnetic Field tetapi apa yang dilakukan orang adalah menggunakan kompaun yang mempunyai sifat magnet contohnya besi besi kita tahu bahwa besi boleh ditarik oleh magnet tentu dia boleh align dia boleh boleh bentuknya diubah-ubah dengan pengaruh dari Magnetic Field dalam riset ini tidak kita menggunakan surfactant yang yang dianggap yang menurut ilmu fisikanya tidak mempunyai sifat magnet yang yang boleh diarahkan oleh Magnetic Field ini tantangan saya menyerah apa namanya bersikusu dengan mahasiswa saya bahwa kita boleh melakukan melakukan riset ini dan kita mempunyai konsep yang lain yang tidak pernah ditentukan oleh orang lain nanti saya akan bicarakan masalah itu di slide selanjutnya jadi ide-nya adalah kalau rekan-rekan sekalian yang pernah melihat film Magneto bahwa Magneto ini adalah orang yang bisa menggunakan magnet untuk menaklukkan dunia jadi orang jahat ini Magneto ini adalah tokoh superhero yang jahat yang menggunakan magnet untuk menaklukkan dunia dan mahasiswa saya Nursafina Atani dia melakukan ini adalah PhD thesis dia yang yang dipertahankan 6 bulan atau 7 bulan yang lain yang judulnya adalah Magneto sign of the absorption of DICE Heterogeneous Oxidation Catalysis and Synthesis of Well Aligned Jadi kita ingin membuktikan konsep kita di dalam proses absorption dari DICE kemudian kita ingin membuktikan apakah Magnetic Field itu juga punya pengaruh di dalam katalisis dan yang ketiga adalah kita ingin tahu apakah Magnetic Field juga boleh berpengaruh di dalam Synthesis Titania dengan menggunakan Synthesis ini ide yang kita bicarakan sebelum dia PhD dia sudah bicara dengan saya kita akan kasih topik mengenai topik Magnetic Field di dalam Synthesis of Material dan juga kata dan hasilnya apa setelah tiga tahun kita ada tiga topik pertama The Effect of Magnetic Field on Dice Asorption topik yang kedua The Effect of Magnetic Field in cathartic reaction yang ketiga adalah Synthesis of Well-Aligned Titanium Dioxide under Influence of Magnetic Field Dua chapter yang di dalam tesis itu adalah negative result chapter mengenai efek daripada Magnetic Field untuk Dioxide Asorption negative result kita tidak bisa memuktikan bahwa Magnetic Field itu walaupun secara teori kita boleh mengatakan bahwa dia boleh induce untuk asorption tetapi dalam eksperimen kita tidak boleh memukulkan satu chapter yang tidak ada menurut saya waktu dia datang ke saya dia bilang bagaimana ini hasil riset kita ini negative result tidak ada masalah yang penting adalah kita sudah mencoba dan kita boleh menjelaskan kenapa dia tidak boleh walaupun negative result ini tetap result negative result is our result jadi tidak ada masalah yang kedua adalah chapter yang kedua adalah ketika kita mencoba menggunakan Magnetic Field di dalam proses katalisis juga negatif jadi ada dua chapter yang di dalam kesesiti yang negatif dan saya ingin mengatakan bahwa bahwa tidak semua research yang kita buat itu akan positif hasil negatif negatif pun tidak apa itu adalah hasil daripada penelitian jadi kita jangan paksakan yang negatif itu jadi positif itu yang dinamakan sebagai apa namanya penipuan ya artinya banyak kejadian yang saya perhatikan orang karena dia sudah mempunyai hypothesis dia ingin membuktikan hypothesisnya betul ini adalah tekanan untuk dia untuk mengikuti hypothesis yang dia sudah usulkan artinya kalau dia negatif artinya dia menganggap dia gagal kalau hasilnya adalah negatif dan ini yang saya sebut sebagai scientific integrity kalau negatif hasilnya kita harus katakan itu negatif ini adalah bukti bahwa PhD tesis dari mahasiswa saya dua chapter ini adalah negatif it's no problem hanya satu chapter saja yang berhasil kita buktikan bahwa monetic field itu dapat mengubah dapat berguna untuk mengarahkan untuk menghasilkan material yang bentuknya unik dengan menggunakan mana jadi saya akan coba ceritakan bahwa efek dari monetic field tadi dalam synthesis material itu kalau kita lihat di literature di internet di jurnal sedikit sekali yang menceritakan yang orang yang apa namanya yang yang mengkaji mengkaji topik dan ini adalah dua paper yang relevan dengan topik kita dan kebetulan dua-duanya itu adalah profesor dari Jepang jadi riset yang kita lakukan waktu mahasiswa saya cerita dengan saya Kof katanya tidak ada orang yang mengkaji topik ini jadi saya agak sukar untuk dapat membuat riset ini karena tidak ada orang yang paper yang melaporkan topik ini menurut saya bagus artinya riset kita sudah terbukti bahwa riset kita ini baru artinya kita berusaha untuk itu yang penting adalah bahwa kita dengan knowledge yang kita ada dengan teori-teori yang sudah ada kita boleh mengusulkan mungkin mengusulkan sesuatu yang baru terhadap topik ini jadi ini adalah hypothesis kita bahwa kita boleh membuat well aligned titanium dengan menggunakan soil gel di bawah manatika dan juga menggunakan surfactant sebagai structure aligning ini adalah hipotesis yang kita ingin buktikan di dalam riset ini dan kebetulan riset ini bukan hanya semata-semata di apa namanya didorong oleh ide saja oleh maksud saya oleh peralatan juga dan kebetulan di universitas kita kita mempunyai NMR Nucle Manitif Resonance Spectrometer yang tidak digunakan lagi sudah rusak tapi magnetnya masih berfungsi dengan baik dan magnetnya cukup besar 9,4 tesla dan karena sudah menganggur hampir 2 tahun saya mempunyai ide untuk menggunakan magnet daripada NMR ini untuk membuat experiment jadi ini adalah NMR kita dan kita meletakkan sampel dia di tengah-tengah artinya di tengah-tengah magnet yang kekuatannya 9,4 tesla sangat besar magnet dan kita juga boleh mengontrol kekuatan magnet itu dengan meletakkan sampel di agak jauh dari bandingan dengan magnet kalau di bawah ini adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 4 tesla dan ini sangat simpel sekali eksperimen yang kita buat kita hanya ada 3 campuran 4 campuran kita menggunakan serpaktan setai trimetal ammonium bromide dan kita menggunakan perkursor tetra butyl kemudian air dan juga alkohol dan 4 campuran ini kita letakkan di bawah magnet itu eksperimennya sangat mudah jadi apa yang kita buat adalah kita letakkan campuran itu di bawah magnet kemudian kita biarkan dia kering di udara terbuka dan lepas dia kering barulah kita analisis apakah ada pengaruh magnet apabila jadi parameter yang kita gunakan di dalam proses research ini sangat sangat apa namanya simple sekali kita hanya mengontrol hydrolysis time kita ingin supaya hydrolysis itu selama mungkin supaya magnet itu mempunyai efek yang maksimal untuk mengontrol hydrolysis time inilah yang setahun mahasiswa itu merubah komposisi dia kemudian merubah juga geometri dari sampel tube kita gunakan sampel tube yang kecil yang besar kita juga menggunakan tipe dari alkohol yang berbeda kemudian kita letakkan di strength of manapid tube yang berbeda ini tujuannya adalah kita ubah-ubah parameter ini adalah untuk mendapatkan hipotesis tadi hipotesis kita adalah kita dapatkan bentuk yang unik yang well aligned titania yang boleh di align oleh magnet itu kita ubah-ubah konsep apa parameter ini 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 adalah gambar dari surfactant titanium butoxide tadi yang kita letakkan surfactant tidak ada manapid tidak ada perubahan bentuk bentuk dia bukan tidak ada perubahan bentuk dia seperti granular biasa ini ini baru waktu saya melihat bentuk seperti ini wah kita sangat gembira sekali sangat gembira bahwa ada pengaruh dari manapid padahal kita sudah orang berpikir bahwa sebenarnya antara air kemudian juga alkohol kemudian juga sulfactant kemudian juga titanium butoxide dia tidak mempunyai manapid properties yang sangat berarti yang boleh diinduus oleh manapid dan kita mendapatkan gambar SEM seperti ini artinya ada sesuatu yang terjadi di situ dan kemungkinan boleh kita menginduus proses hydrolysis pembentukan dari titanium dioxide dan kita lihat bahwa ini dengan menggunakan sulfactant dan manapid dan kita menggunakan proses hydrolysis yang relatif lebih cepat 4 hari dengan low magnitude kita letakkan dengan magnitude yang rendah dia sudah boleh align saya bilang ke mahasiswa ini adalah satu pencapaian yang luar biasa dari hasil kerja di SEM kita ingin improve hasil tadi kita buat di dalam fast hydrolysis coba kontrol hydrolysis itu menjadi lebih lama kita kita buat hydrolysis yang lebih lama selama 7 hari apa yang kita dapatkan adalah bentuk yang seperti yang menarik seperti rambut betul-betul well aligned artinya kita sudah mendapatkan hasil yang positif dari riset kita setelah dua chapter yang negatif ini hasil yang positif mahasiswa PhD saya sangat gembira melihat hasil ini saya pun juga gembira melihat hasil ini kita sudah berhasil mengontrol apa namanya bentuk dari keten yang tidak usai yang kalau kita lihat dari segi teorinya itu tidak mempunyai magnetis yang berarti kemudian saya menyuruh mahasiswa saya untuk meletakkan sampel yang yang di hidrolisis secara lambat tadi di strong magnetis 9,4% apa hasilnya hasilnya adalah titanium dioxide yang seperti dia alignmentnya sangat teratur ya dan dari sinilah kita boleh mengatakan bahwa sebenarnya kita boleh mengontrol magnetic field dan mengontrol bentuk daripada titanium dioxide dengan menggunakan magnetis ini adalah terobosan yang sangat signifikan menurut saya dan ini adalah bukti dari carbon NMR bahwa bentuk daripada yang well aligned titanium dioxide yang di sebelah atas ini dia mempunyai bentuk bentuk karbon spektrum karbon yang berbeda dengan yang tidak aligned dan sampai saat ini kami belum belum bisa menjawab kenapa dan saya sudah berdiskusi dengan banyak orang dan masih belum bisa menjawab kenapa dan ini bisa menjadi bahan riset tersendiri untuk mengkaji hubungan antara antara spektrum NMR dengan bentuk dari titanium dioxide ini adalah possible mechanism bagaimana bisa itu terjadi dan sewaktu saya presentasi di di apa di di Perancis tahun yang lalu semua orang bertanya kenapa bisa terjadi seperti itu apa mekanisme ini adalah mekanisme yang kita propose yang kita usulkan ini adalah sampel kita dalam bentuk solution yang waktu 5 menit dia belum lagi terbentuk padatan setelah 1 hari dia sudah mulai terbentuk padatan di bawah setelah 7 hari dia sudah terbentuk padatan dan well aligned apa yang terjadi adalah kita memprediksikan bahwa pada sewaktu dia itu hidrolisis terjadi apa yang disebut sebagai ini adalah magnetic susceptibility ini adalah surfactant dan surfactant kita tahu bahwa nitrogen itu mempunyai charge yang positif dan titanium butoxide waktu dia hidrolisis karena terlepas alkilnya dia akan bentuk negatif ya proses interaksi antara positif dan negatif itu apa yang kita sebut sebagai increase peningkatan dari magnetic susceptibility disebabkan oleh interaksi dari electron hole pairing ini kita boleh bilang sebagai hole ini sebagai negatif dan waktu 5 menit dia tidak terjadi interaksi sewaktu dia hidrolisis dia baru terjadi interaksi dan magnetic susceptibility nya menempel oleh karena itu dia boleh align pada sewaktu dia hidrolisis ini adalah possible mechanism daripada 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 proses hidrolisis dan kita berhasil mempublikasikan paper ini apa hasil riset kita di chemistry dan ini ceritanya sewaktu kita submit paper hasil kerja kita ke chemical communication di reject di reject tanpa melalui proses review jadi editornya memulangkan kembali dia bilang bahwa oh riset kamu ini tidak menarik akhirnya saya mempunyai keputusan untuk men-submit paper ini ke chemistry letters chemistry letter ini adalah di bawah chemical chemical society chemical society of japan dan di accept dengan 3 ritual mengatakan very interesting research karena saya tahu bahwa research ini hanya dilakukan banyak dilakukan di di jepang di eropa orang tidak ada yang membuat research seperti ini dan kenapa research ini boleh diterima karena ada community yang bisa mereview paper ini dan appreciate orang kalau tidak buat research yang dalam bidang yang sama dia agak sukar untuk appreciate dan alhamdulillah kita sudah publish dan mahasiswa yang mengerjakan ini pun sudah lulus doktor ini adalah kita ingin kembangkan lagi research bagaimana kalau surfaction itu kita ganti dengan liquid dan kita letakkan di bawah magnetic tube apa yang terjadi adalah dia boleh align dan kita tahu bahwa liquid crystal itu memang boleh align dengan magnetic tube dan ini probe bahwa memang sistem ini kita boleh align kita endoside dengan assisted dengan liquid tapi apa yang menarik adalah ini adalah ini adalah sistem yang kita buat tidak menggunakan NMR lagi kita buatkan sistem yang seperti ini kita gunakan magnet yang menarik adalah ada efek dari magnetic feed line efek dari magnetic feed line dan kalau kita letakkan sampel kita di posisi yang berbeda kita letakkan dia di tengah seperti ini ini adalah iron powder kita letakkan di bawah magnet kita itu adalah besi waktu kecil kita sudah main magnet kita letakkan besi dia boleh align dengan arah magnet kalau kita letakkan di tengah di sini arah magnet kalau kita lihat di sini adalah ke atas seperti itu yang di tengah ini sepertinya kosong artinya arah magnet ini terlari dari segala arah apa yang kita dapatkan adalah struktur yang seperti rambutan ada rambut rambut ada rambut dan kalau kita letakkan di sebelah sini dia akan lain struktur dia akan seperti panjang panjang tidak seperti rambutan dan apa kesimpulan kita adalah bahwa magnetik lain dia boleh juga kita boleh mengontrol bentuk daripada material yang kita simpel sisi dengan menggunakan magnetik lain dengan arah magnetik yang berbeda dan ini sangat menarik dan kita sudah buktikan bahwa bulu-bulu yang di atas rambutan ini adalah liquid yang di dalamnya terdiri dari titanium dausa jadi bulunya adalah liquid di dalamnya adalah titanium dausa dan dia mempunyai sifat fotoluminescent yang sangat menarik dan kita sudah buktikan bahwa terjadi elektron transfer dari liquid kristal yang bulu-bulu tadi itu dia akan terjadi elektron transfer dari titanium dausa kepada liquid kristal dan fenomena ini sangat menarik dan kita ingin kembangkan lagi dalam untuk material ini digunakan untuk fotokat ini oke ini adalah kesimpulannya dan yang paling penting adalah dari contoh dua riset tadi dari fast boundary catalysis dan market assisted synthesis of catalysis lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa kita ingin membuat riset itu mempunyai impact kita harus mempunyai ide yang baik dan kadang-kadang kalau kita bekerja di negara yang kurang banyak mempunyai alat-alat yang canggih kita harus menyesuaikan ide kita itu dengan kapasitas kita dengan infrastruktur kita yang sudah ada dan saya membuktikan bahwa riset fast boundary catalysis dan magnetic field assisted synthesis of catalysis ini kita tidak menggunakan alat-alat yang canggih dan kita masih bisa mempublikasikan hasil riset kita di jurnal-jurnal yang berimpaksi ini adalah contoh terakhir dari riset saya single center catalyst dan riset ini dikerjakan oleh saudara Umar Kalmar Nidak dosen dari Universitas Negeri Padang dan waktu dekat ini beliau akan menyerahkan kesis doktornya untuk diopulasi ini simple riset yang sangat simple yang sangat simple contoh riset yang sangat simple adalah kita ingin mereaksikan antara titanium precursor titanium butoxide dengan octadecal kloroside dan kemudian kita tambahkan air apa efek dari penambahan air hanya itu saja riset very simple riset idea tapi kita ingin mengetahui dari fundamentalnya apa yang terjadi dari penambahan air dan apakah kita boleh mengontrol titanium tadi dengan penambahan air riset ideanya sangat simple dan yang paling penting adalah kita dalam riset ini kita adalah menjawab why kenapa kenapa dia terjadi seperti itu kenapa seperti itu ini adalah ini adalah variasi dari penambahan air terhadap sampel yang kita komposisi dari alkyl silica dan titanium dengan berbagai komposisi kita tambahkan tetra butoxide tdot tetra butyl orthocitaniat dengan octadecal kloroside dengan berbagai komposisi kemudian kita tambahkan air dengan berbagai volume dan kita ingin kaitkan itu dengan lokal structure daripada titanium dan ternyata ada hubungan antara penambahan air dengan lokal dan sangat simple sekali sampai kawan-kawan ini risetnya sangat simple tapi menurut saya ini sangat penting karena kita ingin menjawab why kenapa ini boleh terjadi dan ini adalah diffuse reflectant euclidus spectra daripada sampel kita dan kita lihat perubahan dengan penambahan air dengan penambahan air tadi kita lihat perubahan daripada spectrum dari titanium species yang menggunakan euclidus dan ini adalah efek daripada air dengan mole fraction yang berbeda terhadap tetrahedral fraction daripada titanium ini adalah titanium mapping dengan menggunakan ADX kita lihat bahwa dengan penambahan air titanium itu akan lebih tergibusi dengan baik jika kalau kita tidak gunakan air jadi ini kita boleh mengatakan bahwa air itu sangat penting di dalam proses hydrate dan yang menarik adalah kita lihat secara lebih dekat lagi dengan gunakan transition electron microstol ternyata strukturnya adalah seperti broom fiber seperti sapu lidi seperti sapu lidi ini adalah line profile kalau kita lihat dari KEN dan kita boleh dapatkan core structure dia dari antara sapu lidi itu ada void disitulah yang kita temukan core yang temukan lubang dan kita coba tes bahwa kita mengatakan bahwa kita boleh mengontrol titanium dan kalau titanium tetahedral tentu dia akan lebih aktif untuk proses katalisis dan ini adalah contoh kita menggunakan polymerisasi of spiren dengan menggunakan katalisis yang kita sudah sentisi dan ada hubungan antara tetrahedral fraction tadi karena titanium itu ada dua jenis di dalam titanium doxide tetrahedral dan octahedral dan semakin banyak tetrahedral ini semakin diaktif dan ini terbukti dari katalisis yang kita guna yang kita hitung dari polymerisasi dari pada spiren ini adalah contoh mekanisme reaksi dan ini adalah hasil dari research kita yang boleh saya katakan tadi sangat simple tadi kita hanya menambahkan air tetapi kalau kita kaji itu lebih mendalam lagi kita boleh menjawab pertanyaan why dan inilah hasilnya kita boleh publish di jurnal yang cukup tinggi impact dengan judul cara baru untuk mengontrol koordinasi daripada titanium dengan menggunakan sol gel teknik untuk menghasilkan brown fiber light mesoporos arke silika titanium oke ini mungkin yang agak terakhir dari contoh-contoh tadi dan perspektif tadi di awal saya bercerita mengenai perspektif saya memandang research dan kemudian ada tiga contoh research saya yang press boundary catalysis magnetic field assisted synthesis of the catalysis dan ketiga controlling the titanium local structure dengan menggunakan air ini yang paling yang ingin saya sampaikan adalah untuk untuk kita mendapatkan research yang berkualitas untuk mendapatkan research yang mempunyai impact kita perlu ada scientific integrity dan scientific integrity itu harus dimulaikan dengan good research practice good research practice artinya kita harus memulai dengan kebiasaan-kebiasaan research yang bagus yang pertama adalah good research practice adalah kita memerlukan supervisi pendilingan dan training yang diterima dan harus selalu berdiskusi saya berdiskusi dengan mahasiswa saya hampir tiap hari mungkin dari pagi sampai sore itu ada kita diskusi 4 orang mahasiswa datang 1 jam 1 jam jadi ini ini adalah good research practice required proper profession and training yang kedua adalah good research practice encourage openness and dissemination of yourself artinya kita perlu membuka hasil-hasil kerja kita harus sedetail mungkin membuka dan kita harus diseminasikan dari kerja kita baik dalam bentuk symposium kita presentasikan dalam symposium di jurnal jangan kita tutup-tutupi kalau kita tutupi kalau kerja di perusahaan ya oke kita tutupi kita harus ada patent artinya itu lain jadi di universitas di anung kita dalam proses pendidikan saya ke mahasiswa S3 saya kita harus open kita jangan tutup kita punya pengalaman ada satu paper saya di reject gara-gara di dalam di dalam melaporkan cara membuat dalam experimental itu tidak jelas tidak detail sehingga orang lain tidak bisa meniru hasil kerja kita jadi good research practice harus encourage openness and dissemination research yang ketiga adalah ini yang paling paling penting menurut saya di dalam kita melakukan research dan banyak kawan-kawan kita dan rakan-rakan kita atau mahasiswa-mahiswa kita yang tidak membuat ini good research practice require proper maintaining and storing of it semua harus kita catat semua harus kita simpan sampai yang detail pun warna perubahan apa segala macam storing dari record ini sangat-sangat tentu dan ini saya belajar waktu saya postdoc di Jepang orang Jepang ini sangat particular dengan proper maintaining and storing of records yang terakhir yang terakhir adalah good research practice require high quality output and good publication kita berusaha untuk mempublikasikan hasil research kita di jurnal-jurnal yang yang berimpat di jurnal-jurnal yang 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 terkenal karena inilah yang menyebabkan riset-riset dengan keempat apa namanya yaitu itu yang saya mungkin tutup saya tutup kuliah saya pada hari ini dan saya mengucapkan terima kasih pertama kali kepada ETF yang pas saya bekerja kemudian juga Newty of Higher Education yang telah membuatkan riset grant yang jadi Amity of Time Technology Association Malaysia juga juga grant dan ada dua riset saya yang yang di pembelian di apa yang mine for developing war dan terakhir terima kasih mungkin saya kembalikan lagi pada Pak Joby terima kasih Prof Adi untuk presentasi yang menarik sekali Prof Adi disini kita sudah tergabung terhubung oleh DJ Sonistiawan Adi Prof Adi mungkin dari Mas Soni sudah ada pertanyaan dari Radio PP Dunia terima kasih Mas Yogi selamat pagi Pak Adi Assalamualaikum Oke Pak Adi kebetulan dari teman-teman di Radio PP Dunia ada pertanyaan Pak yang pertama itu dari salah seorang teman sobat Radio PP Dunia dari Taiwan yaitu Mbak Ulfah ingin apa yang tadi Bapak sampaikan mengenai titanium dioxide apakah titanium dioxide itu bisa digunakan sebagai absorbent Pak ya menurut saya bisa karena dia bukan hanya boleh jadi absorbent tetapi karena sifatnya berfungsi sebagai photocatalysis dia boleh juga setelah dia di absorb dia kemudian akan degrade itu yang kita sebut sebagai photodegradation dan yang paling penting adalah kalau kita ingin gunakan dia sebagai absorbent kita harus membuat dengan dua kebutaan yang lebih jadi banyak telah dilakukan terima kasih terima kasih Pak kebetulan saya juga ada pertanyaan Pak tapi saya tidak bertanya mengenai katalisis karena background saya sekarang saya sekarang master student di Universiti Teknologi Petronas Malaysia jadi kita sama-sama di Malaysia dan saya mengambil jurusan Petroleum Geoscience saya ingin menanyakan mengenai riset saya juga master by riset disini mengenai apa yang Bapak sampaikan tadi adalah mengenai idea mengenai ide karena riset yang baik dimulai dengan ide yang baik dan bagaimana Pak untuk bisa mendapatkan ide-ide yang brilian yang seperti Bapak sebutkan tadi ya itulah yang saya sampaikan kadang-kadang itu akan dari mana tadi kalau biasanya dari supervisor yang sudah berpengalaman kalau supervisor itu sudah mempunyai jam terbang yang tinggi tentu dia mempunyai ide yang baik jadi saya saya menyarankan adalah untuk kawan-kawan kalau ingin sekolah misalnya S3 S2 carilah supervisor yang sudah berpengalaman jadi dari situ kita boleh dapatkan idea yang bernas karena yang tadi saya bilang bahwa riset topik ada tiga traits yang pertama adalah sleep walking yang kedua adalah riset yang hanya improvement saja yang ketiga riset yang hanya kita gunakan tools yang sudah ada untuk membuktikan sesuatu contohnya kita ingin mendeteksi Merkuri di Sungai Celiwung artinya itu mulai juga riset yang kita boleh jadikan riset tetapi dia tidak ada apa namanya impak yang tinggi kalau dibandingkan kalau kita memilih riset yang betul-betul disokong atau disopang oleh scientific dan scientific itu dari mana datangnya mungkin dari student tapi kalau selama pengalaman saya disini biasanya idea itu datangnya dari saya dan student dia akan mengembangkan contohnya tadi waktu saya beritahu student riset kita adalah kita ingin membuat floating bagaimana kita membuat katalus kita itu boleh terapung di air atau di alkohol kita harus membuat katalus seperti bola artinya bola yang besar ukurannya sehingga berat jenisnya itu kecil dan bagaimana caranya itulah proses itu kita mendiskusikan itu mungkin selama 6 bulan bagaimana kita membuat bola itu boleh sampai terapung itu sampai 6 bulan dan ini mungkin saya tidak bisa mengjawab bagaimana kita boleh dapatkan idea yang seperti itu tapi biasanya idea itu akan datang jika orang itu sudah mempunyai banyak pengalaman dalam membuat riset dan itulah gunanya kita membuat kuliah online ini dan kita ada komuniti di IMPAD ini adalah untuk mendiskusikan itu kita kan banyak kawan-kawan yang ada dulu banyak yang pengalaman banyak ada yang di Europe ada yang di Malaysia juga jadi mungkin ini wadah yang menurut saya sangat bagus kita berdiskusi secara scientific artinya bagaimana kita boleh dapatkan idea kita boleh email boleh email kawan-kawan kita mungkin kalau misalnya Masoni juga ini bisa boleh diskusi saya pun welcome Masoni untuk diskusi walaupun misalnya Petroleum bukan bidang saya tapi kalau misalnya kita boleh saya melihat secara pandang dari sudut dunia tidak ada masalah inilah tujuan kita untuk kuliah ini sebenarnya dan tujuan kita untuk membuat I4 ini inilah sebenarnya yang menurut saya perlu kita salahkan lagi oke Pak terima kasih Pak dan satu lagi Pak pertanyaan terakhir mungkin dari saya Pak mungkin ini juga sebagai sedikit curhatan mungkin ya Pak ya karena selama saya kuliah di Bandung dulu ide itu memang datang dari supervisor saya gitu dan kalau dibilangkan kalau seandainya boleh dikomposisikan gitu kan ketika S1 itu komposisi ide dari supervisor itu 70% sedangkan dari mahasiswa 30% gitu lalu kalau S2 50-50 sedangkan S3 kalau menurut saya itu ide dari mahasiswa 70% sedangkan dari supervisor 30% gitu itu itu pandangan saya Pak tapi ketika saya sampai di Malaysia gitu ya Pak ya ide ide untuk melakukan riset itu pun dari saya sendiri gitu maksudnya dari saya sendiri lalu dan kebetulan di sini saya belum mendapatkan suatu iklim research yang begitu established sehingga diskusi-diskusi yang seperti Bapak sampaikan tadi iklim research yang benar-benar kondusif dimana kita bisa berdiskusi secara enak gitu kan dengan supervisor dimanapun atau kapanpun kita bisa bikin appointment itu tidak saya dapatkan di sini Pak sehingga saya sedikit terhambat gitu ketika saya menemukan suatu hal yang 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 apa menemukan kesulitan atau stuck gitu Bapak mungkin bisa memberikan suatu saran Pak buat saya Pak atau buat teman-teman yang lain yang mengalami kondisi yang sama seperti saya terima kasih Pak saya mempunyai prinsip seperti ini PSD itu dulu apa definisi dari PSD menurut saya gelar PSD itu diberikan kepada seseorang kalau seseorang itu sudah melakukan proses training yang cukup maksud saya proses training itu apa dari dia membuat proposal kemudian dia membuat eksperimen dia membuat tesis sampai dia mungkin mempublikasikan bagian daripada hasil riset itu ke jurnal ke jurnal jadi yang dibimbing oleh seorang supervisor jadi menurut saya PSD itu adalah sim sim kita untuk melakukan riset mandiri kalau kita sudah dapat PSD artinya kita sudah boleh melakukan riset kita sendiri jadi menurut saya inilah mungkin di Malaysia karena mungkin berbeda sifatnya dengan apa sifatnya dengan di Jepang kalau di Jepang ada koza asisten setiap mahasiswa yang akan melanjutkan program master dan PSD harus masuk dalam koza asisten ada profesor ada asisten dan ada asisten dan untuk kita dapatkan gala doktor hanya ada boleh didimbing oleh full profesor di Malaysia lain sistem Malaysia mungkin dia mempunyai sistem artinya baru lulus doktor saja orang sudah boleh memilih S3 jadi coba Mas Oni bayangkan kalau orang baru lulus doktor langsung memilih S3 apa pengalaman dia pengalamannya hanya waktu dia training tadi itu saja dia tidak mempunyai risetnya mandiri itulah mungkin yang mungkin yang didapatkan oleh kawan-kawan di Malaysia pada saat tapi saya tidak apa namanya yaitu sistem tapi dengan itu pun kita sebenarnya mungkin lebih mandiri pengalaman saya saya kan S3 juga di UTM artinya dengan saya dibiarkan riset saya anukan sendiri apa namanya saya cari sendiri riset saya boleh mandiri artinya paper saya yang pertama yang saya publikasikan saya yang kirim sendiri saya correspondent actornya sendiri paper saya yang kedua pun seperti itu 3 paper saya suatu PhD semua correspondent actor saya karena itu riset saya yang mandiri jadi kemandirian itu saya dapat di Malaysia jadi jangan lihat dari segi negatif lihat dari segi positif kalau di Jepang lain masalah di Jepang setiap minggu ada riset kolokium profesor akan tanya kita oh apa yang saya suruh kemarin satu minggu ini coba anda presentasi tapi Mas Soni sekarang dengan riset seperti itu saya lihat mungkin dilihat dari segi positifnya adalah Mas Soni bisa mandiri saya pun seperti itu Mas Soni saya pun waktu saya studi di S3 di sini pun sama dengan Mas Soni sampai saya buat proposal 3 kali pun saya ganti saja sendiri sampai 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 supervisor jadi jadi seperti itu Mas Soni jadi saya dengan adanya kuliah online dengan adanya komuniti kita ini kita akan boleh lebih berkembang lagi dengan kita chatting kita ini mungkin dengan adanya kawan-kawan lagi yang ada melindungi kuliah kita nampak oh ini kawan-kawan ini ada ekspor di situ kawan-kawan ini ada ekspor di situ kita boleh diskusi jadi jangan lihat bahwa ini dari faktor negatif lihat dari faktor kemandirian dan saya lihat memang di Malaysia keuntungannya adalah infrastrukturnya cukup alat-alat relatif lebih cukup kalau bandingan dengan Indonesia relatif lebih cukup seperti itu Mas Soni ya Pak terima kasih Pak ya Pak Alhamdulillah saya juga merasakan kemandiriannya Pak dan Alhamdulillah dua paper saya sudah accepted dan itu benar-benar seperti yang Bapak bilang tadi autornya itu saya sendiri gitu sedangkan nama seprofesor saya ikutkan sebagai second author dan third author ya Pak terima kasih Pak atas jawaban dan sarannya Pak ya terima kasih Mas Soni untuk pertanyaannya ya Prof. Adi mungkin ada pertanyaan saya Pak Prof. Adi jadi tadi Prof. Adi ada menyampaikan di slide tentang pertumbuhan ekonomi di industrinya itu di industri Malaysia yang berkembang itu seperti oil dan gas kalau ada salah mau dieralat Pak ya pump oil finance service dan lain sebagainya nah kontribusinya di katalisis katalisis sendiri yaitu di oil dan gas maloin dan aggregator nah seberapa penting untuk Prof. Adi mengenai katalisis untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri gitu Prof. Adi ya seperti yang saya katakan bahwa banyak ya agak buat ekonomi dan negara-negara maju ini adalah negara yang ekspor bukan negara pengimport biasanya kan produk-produk hasil-hasil contohnya ada ada orang yang mengkorelasikan antara pemakaian sodium hydroxide terhadap tingkat dari ekonomi satu negara dan itu korelasinya sangat jelas semakin banyak orang memakai sodium hydroxide karena 1901 digunakan di industri kimia semakin maju semakin banyak orang menggunakan katalis karena kita tahu katalis digunakan dalam industri kimia semakin banyak produk katalis dia digunakan jumlah dia dari segi volume dia semakin maju lah negara jadi nampak jelas bahwa bidang ini kita boleh korelasikan dengan tingkat perkembangan industri terutama industri kimia di suatu negara seperti itu Mas Yogi terutama terutama Rasa confidentnya agak kurang gitu Pak karena setelah saya lihat-lihat dari literature review yang lain gitu kan itu risetnya itu lebih keren dibandingkan riset saya gimana caranya Pak untuk mengatasi percayaan diri gitu ya kita harus tahu proses riset Pak kadang-kadang apa yang kita inginkan di dalam riset itu kita tidak contohnya seperti tadi kita membuat produk A atau produk B tapi kadang-kadang di tengah jalan kita ada timbul ada sepatu yang menarik dan kadang-kadang bisa kita boleh arahkan ke arah jadi menurut saya langkah pertama kalau kita sudah ada momentum membuat riset walaupun ide-nya itu misalnya misalnya tidak bergisuan jalankan saja di tengah jalan pasti ada pasti ada pasti ada muncul ide yang lain ide yang lain yang paling penting kita harus ciptakan momentum tadi dan contohnya seperti riset saya dengan contoh manajib tadi momentum yang kita buat itu setelah kita gagal dua kali awalnya kita ingin mencoba untuk memungkinkan gagal negatif riset kemudian kita ingin mencoba untuk menentu dalam sistem heterogenial gagal dan terakhir yang ketiga itu untuk infansi material kita dapatkan itu yang ketiga ini karena kegagalan kita yang kedua tadi itu jadi menurut saya apapun itu kita tetap kita jalani dan kita akan belajar bagaimana bagaimana kita membuat riset kita akan timbul di diri-diri baru waktu kita melakukan itu itu yang penting adalah momentum selalu bertanya kenapa kenapa gagal apa kita akan timbul ide jadi jangan khawatir kita dengan riset kita orang lain sudah hebat seperti ini jangan artinya di universitas kita akan respect lain kalau kita ketiga di universitas tidak riset ini riset produk riset cari inilah keuntungan kita bekerja di universitas kita baca paper orang sudah semukan ide yang lebih bagus kita jadi minda jangan kalau kita selalu bertanya lalu kita apa namanya tidak mungkin dia akan lari dia pasti akan datang jadi mungkin ini apa namanya jawaban saya terima kasih Pak mungkin Mas Yogi mungkin sudah bergabung lagi dengan kita saya kembalikan ke Mas Yogi terima kasih menekuti kelemahan dari kata meliti di katalis terima kasih begini Prof Adi, jadi kelemahan dari katalis itu ada enggak ya Prof ya? ya, sebenarnya katalis itu digunakan orang jadi, apa yang orang ini mencapai dalam katalis pertama, aktivitas yang harus diperlukan itu adalah kelektifitas yang harus diperlukan, dan jarang katalis yang mempunyai kelektifitas itu adalah mimpi daripada orang yang bekerja dalam bidang katalis 100% produk, dan yang contohnya di dalam industri farmasi, kenapa obat-obat mahal? kenapa, apa namanya itu, kalau kita misalnya pilih obat mahal ya, kenapa proses ini terlalu sangat? karena katalis yang kita idam tadi berfungsi dengan baik, bisa mengkonversi 100%, dia tidak dia hanya mungkin boleh mempunyai selektifitas, kita produk, kita ingin produk A tapi produk B pun terbentuk juga, produk saya terbentuk juga akhirnya kita, yang membuat mahal itu adalah proses untuk pemisahannya pemisahannya yang mahal jadi, ini kelemahan yang belum lagi bisa, masih, itulah riset, itu arahnya ke sana kita ingin meningkatkan, apa namanya, aktivitas dan juga selektifitas jadi, arahnya seperti itu, dan kalau tidak ada kelemahannya, kita tidak akan buat riset lah artinya, dengan kelemahan-kelemahan itulah riset itu berkembang contohnya, katalis saya hanya konversinya 60%, saya ingin jadikan 70%, saya ingin jadikan 80% dan selektifitasnya itu, misalnya 98%, saya ingin jadikan 1% jadi, itulah kelemahan dia jadi, ada 2 kata kuncinya adalah dalam katalis yang satu adalah aktivitas yang kedua adalah kelektifitas jadi, ini yang orang bekerja bagaimana membuat katalis itu sangat-sangat aktif dan sangat-sangat tinggi kelektifitas begitu, Pak Syuk terima kasih, Prof. Adi ya, dari Mas Soni, ada pertanyaan lagi? sepertinya sudah tidak ada Mas Yogi kalau tidak ada dan waktu juga sudah sudah 2 jam kurang lebih jadi, kita akhiri untuk kuliah online ya, terima kasih Prof. Adi Mas Soni, untuk kuliah online kuliah online-nya masaknya, nah Hai? ya 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 Hai maksud nih Hai baik-baik kalau tidak ada pertanyaan kita Hai hasilahi kabut diorong lainnya dan terimakasih terutup kompati mengenai Terima kasih Sama-sama Pak Pak Hadi Kebetulan saya juga dari Padang Saya mengucapkan terima kasih Karena sudah diberi kesempatan Dan mudah-mudahan Bisa menjadi Batu Saya melihat banyak Pelangkawan yang ada di Terima kasih Dan Saya Bisa Bisa ya Bisa ya Bisa 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 Dina Dinen Oke, Mas Tony Dengar Saya, kalau saya Oke Pak, sepertinya ada Gangguan koneksi dengan Mas Yogi di Jakarta Pak Oke, baik Terima kasih Pak Hadi, saya boleh minta Alamat emailnya Pak, mungkin nanti bisa Korespondensi atau minta saran Pak Oke Pak, nanti saya cari Di website Pak Sampai jumpa di video selanjutnya Pak, mungkin nanti bisa